Hai mudah-mudahan aman guys gasruk makanya gasruk dikit enggak ada keneknya soalnya ada pengurusan tadi Halo selamat siang guys selamat datang di YouTube channel Salah Sunda 766 HI ini kita kedatangan mobil AJT subloader ya membawa alat berat sani ya dia mau naik kapal resale nih rincana mau naik kapal resale tapi kalau alat berat sani untuk alat berat dia enggak bisa murni naik seperti ini ya dia harus digayor ya agar bekonya lebih rendah ya jadi armnya itu lebih rendah karena kapal Wira berlian sama Royalnya lagi anchor enggak ada jadwal mumpung masih kosong juga derma gayak ya jadi ini mau digayor jadi bekonya mau dipelongin ke belakang jadi agak lumayan agak rendah dia kalau kalau sani itu terkenal dengan alat beratnya tinggi-tinggi guys ya beda sama komatsu katerpilar jadi kalau digayor gini dia lebih rendah nantinya enggak terlalu tinggi lagi ini langsung drapernya yang pakai operatornya guys jadi gini dibelengkekin enggak nanti? iya kalau enggak dibelengkekin sama aja tingginya pak buka pak pak paket paket buka paketnya mau dibuka dulu guys karena kapal resalenya udah nunggu ya kosong juga untuk kendaraan di dermaga 3 ini semua dermaga kosong temen-temen bisa lihat semuanya enggak ada pemuatan ya sip panjangin panjangin nanti kita pantau guys sampai naik kapal guys ya dia itu juga ada yang nyangkut tuh mobil dari kapal dari Riesel wuh itu juga nyangkut tuh G nggak ada kapal soalnya guys ini mau digayor mau digayor namanya digayor guys nanti naik kapal seperti ini ya nanti di sudah turun kapal nanti disempurnakan lagi oke guys mau langsung dicoba kayaknya mau diukur lagi ya meterannya semoga nanti video ini jadi pelajaran juga buat temen-temen kalau bawa sani ya khususnya buat supir truk juga ya kalau kehabisan kapal tinggi kayak Wira Berlian atau Royal digituin aja tapi kalau pelabuhannya kosong nggak apa-apa tapi kalau lagi penuh mungkin agak ribet ya ini juga nyangkut nih mobil nih guys mobil Palembang muatannya terlalu tinggi ya kita kawal aja mobil AJT ini guys AJT transport udah lumayan berkurang tingginya ya berapa kaya tingginya kaya langsung diukur 45 lah ya 45 kalau 46 kapalnya paling ngepress nggak apa-apa ngepress sedikit nih nanti kalau di kapal masih ngepress diturunin lagi yang bisa diturunin dikit lagi pak oke guys jadi mobilnya udah di udah diukur aman ya tinggal ntar dicoba di kapal dan kapalnya mungkin nanti bukan kapal diesel kapal doroti nanti guys belakangnya ya pokoknya ingin kemana-mana buat temen-temen jangan lupa bantu share dan like-nya ya jadi tingginya udah mulai berkurang lah nggak seperti tadi ya terlalu tinggi banget 47 tadi tingginya guys kalau ini jadi udah 45 ini oke guys akhirnya mau dicoba kapal diesel ya karena kapal dieselnya kosong nggak penuh tadi kirain penuh ya ini kapal dieselnya kosong nih coba kita pantau bareng-bareng ya mudah-mudahan naik nih guys mobil AJT Trans dengan muatan Sunny SC 2.15 C di Gayor guys oh my God mudah-mudahan aman guys gasruk gasruk mah kayaknya gasruk dikit nggak ada keneknya soalnya ada pengurusan tadi gasruk gasruk gapapa gasruk dikit mah hahaha gasruk gasruk pelan 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 turunin lagi turunin ke kurang turun saya turunin lagi alatnya itu pak turunin lagi pak turunin lagi kurang turun kurang turun kurang turun bisa supirnya bisa oh iya kapal mau berangkat ya dirapetin aja pak masih ada space banyak tuh kapal langsung berangkat ya masih bisa itu pak masih bisa jauh ke bawah kecuali rapet bawahnya kan baru yang penting aman guys oke guys aman ya untuk kapal risel muatan sani semoga aman-aman aja pada saat turun kapal ya gak ada apa-apa amin saya juga undur diri ya guys kalau ada salah kata saya mohon maaf semoga konten ini bisa menjadi apa namanya kedepannya buat para supir-supir yang kehabisan kapal bisa diselonjorin aja muatannya oke jadi agak lebih rendah oke dadah semuanya nguan 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 Chees, chees, chees